Manajer Klub Sepak Bola Indonesia dari Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi mengaku jika dia terus berkomunikasi intens dengan dua pemain incarannya yakni Amidio Balde dan Damian Lizio. Mantan jurnalis tersebut mengatakan jika penawaran untuk keduanya sudah diberikan. Penawarannya kan sudah diajukan. Ditunggu saja kedatangannya kapan. Pokoknya setelah Kongres PSSI selesai, ujarnya. Kemudian saat ditanya kapan kepastian dua pemain tersebut datang ke Surabaya, Chandra Wahyudi masih belum mau menjawab. Pasalnya menunggu Kongres PSSI kemarin, Minggu, tanggal 20 Januari tahun 19, selesai. Nah, usai Kongres tersebut selesai dia juga belum menjawab pertanyaan tersebut. Sementara itu sekedar untuk diketahui, dua pemain itu berasal dari Amerika Latin dan Afrika. Teruntuk Damian Lizio pemain yang berposisi sebagai gelandang berasal dari Argentina yang kemudian membela timnas Bolivia. Sedangkan Amidio Balde, pemain kelahiran Portugal dan kemudian membela timnas Guinebisau. Kedatangan mereka sangat ditunggu oleh bonek supporter persebaya Surabaya. Pasalnya hingga menjelang turnamen Piala Indonesia Bajul Ijo belum diperkuat dengan pemain asing. Bahkan pemain asing yang sudah memperpanjang kontrak Otavio Dutra pun sampai saat ini belum bergabung. Alhasil Bajul Ijo bakal menurunkan semua pemain lokalnya saat melawan Persingang Ngawi di leg pertama Piala Indonesia nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.